Hei kamu, iya kamu, intro dulu kuy Ya jadi dari episode terakhir itu ada jeda beberapa minggu ya Sebenernya itu ada alesannya Karena lu males Ya sebagian karena itu tapi ada alesan lain Yaitu karena gue nungguin update Jadi semua match yang gue mainin ini udah di patch 5.12 ya Oke jadi kita mulai main di rank platinum nih Dan buat kalian yang ngerasa stuck di rank platinum Atau ranknya naik turun platinum gold ya Mungkin kalian bisa relate ke video ini Nah gue kasih tau aja nih di depan nih List kesalahan yang bikin kalian stuck Itu semua yang gue temuin saat gue main di rank platinum ini Kalau kalian bisa benerin itu semua Dijamin naik rank diamond tuh gampang banget Ya jadi langsung aja kita ke match yang pertama Oke untuk menghindari komplain Karena gue main duelist terus di video sebelumnya Maka di video ini gue akan main semua roll nih Pertama kita main sofa dulu disini Dan maaf gue gak bisa tunjukin semua ronde Karena kalau gue tunjukin nanti videonya 10 jam Gak ada yang mau nonton Jadi kita skip ke ronde yang seru aja Oke ronde ini tim gue pengen ke B Dan karena gue gak punya duit buat beli drone Jadi gue recon aja disitu Nah sebagai teammate yang baik Kalau Reyna musuh ngeflash Ancurin loh flashnya Jadi teammate kalian gak buta Sampai satu lagi Jangan paksain masuk side Kalau udah susah Kalian diem aja dulu Cari kesempatan lagi Baru kalian majuin side-nya Nah jujur aja Attacker set-nya kurang seru ya Karena gue gak main duelist Jadi yang entry-nya bukan gue Jadi gue gak dapet banyak kill Kerjaan gue cuma nge-reconin doang dari belakang Nge-drone Ya cuma ngebantuin teammate doang sih Kalau main inisiator emang gitu Jadi mending kita skip ke defender side-nya aja nih Oke jadi defender side Kalau di awal ronde Biasain nge-recon dulu Ini tuh buat nyari info awal ronde Jadi kalian tau musuhnya bakal kemana Nah biasanya kalau side-nya udah di-smoke Di wall kayak gini Itu orang-orang pada panik Jadi pada mundur semua Padahal kalian jangan mundur dulu Jagain aja dulu di side Lama musuhnya belum masuk Kalian masih bisa lawan Oke terus di awal ronde itu Kalian bisa majuin elbow cepet Kayak gini nih Nah dengan gitu tuh Kalian bisa dapet info banyak Atau bahkan bisa nge-flank Ya cuma disini gue di-check Tapi gue berhasil bunuh chambernya Ya terus di awal ronde itu Kalian bisa nge-drone dulu Terus langsung ulti aja Lumayan buat nge-damage musuh Oke dan di rank platinum Sebenernya kalian belum butuh aim yang bagus-bagus banget Jadi kalian gak perlu terlalu khuatirin Tentang aim kalian ya Jadi yang penting itu Kalem aja jangan panik Dan ini chamber musuh Kalian liat aja sendiri nih Dia maju sendiri Gak ada flash Gak ada apa-apa Terus diwantep sama teammate gue dong Ya itu jangan ditiru guys Kalau misalkan mau maju Tunggu smoke Tunggu flash Baru kalian maju Jangan maju tiba-tiba Ya tapi udah matchnya gitu aja Kalau gue main initiator itu Kurang seru ya Kurang banyak aksi Jadi kontennya juga kurang Ya tapi masih match MVP loh gue Ya lanjut match kedua Gue main brimstone sekarang nih Dan menurut gue ya Main controller itu Roll paling gampang ya Karena kerjaan kalian tinggal nge-smoke aja Udah tugas kalian beres Ya tapi inget Smokenya harus bener Contohnya nih Smoke di pro Kalian smoke pojokan situ Buat nge-cover Kalau teammate kalian defuse nih Oh iya battle frenzy Bagus juga ternyata Gak jadi senjata ampas Jangan dibeli Oke kita skip dikit Nah di roll ini Gue mengalami Salah satu masalah terbesar Di rank platinum Yaitu orang-orangnya Pada nge-bait deh Oke jadi gue lagi Nyantai dia nih Nah saat finixnya ulti Liat apa yang dilakukan oleh Sofa temen gue Dia malah mundur dong Gue ditinggalin sendiri Di side Lola jadi teammate Jangan nge-bait gitu dong Gue kesusahan di side Jadi dibantuin Masa ditinggalin dong Ya tapi skip dikit Attacker side-nya nih Ini bukti main smoker itu Gampang guys Kalian tinggal smoke-in aja Side-nya biar teammate Kalian bisa masuk Nah nanti side-nya udah dapet Tinggal plan Habis itu udah rondenya menang Ya gue gak ngerti Kenapa jarang banget Orang mau main smoker Padahal gampang gini ya Dan kalian tuh masih bisa Carry pake agent controller ya Tapi mungkin agak susah Karena gak punya ability Buat kabur ya Jadi contoh aja ronde ini nih Gue smoke-in heaven Sama mid-linknya Biar teammate gue bisa masuk Nah neonnya udah entry Jadi gue plan Tapi ternyata di ulti Jadi gue cancel dulu Nah situasi gini Kalian sabar aja dulu Karena musuhnya gak tau Kalian disitu Jadi kalian tungguin aja Terus culik musuhnya Ya disitu gue cuma dapet 2 Tapi andaikan gue main duelist Gue bisa kabur dulu Terus gue bisa nge-fix agenya itu Dan kalo misalkan Tim kalian gak ada yang entry nih Bisa kalian yang entry juga Kalian smoke-in aja dulu Terus prosedurnya sama Kayak duelist entry Kalian majuin pelan-pelan Check angle dia 1-1 Terus bunuh musuhnya Ya jadi teammate jelek itu Jangan terlalu dijadikan Alesan kenapa Kalian stuck di rank itu ya Di episode-episode sebelumnya Kalian kira teammate gue gak jelek Jelek banget loh Itu gue bahkan Sampai kesel nonton teammate gue main Tapi gue tetep main aja Gue carry teamnya Sampai gue bisa menang Ya dan sisa dari match ini Tinggal gini aja Dan kalian kira Tiap match yang gue mainin Itu bakal kayak gitu Nggak nih Di match selanjutnya Itu gue menemukan Sebuah masalah Yaitu Ya tapi match ini Gue main reina Dan round 1 Maksudnya kayaknya ke B Itu sakenya langsung nembok Dan gue main dari sebelah kiri Buat bantuin sakenya nih Jadi crossfire kanan kiri Gue sama sakenya Dan musuhnya gagal Buat masuk B-side-nya Nah round 2 itu Round 2 dimana Mulai kebodohannya muncul nih Liat sakenya beli pandal Majuin B sendiri nih Abis itu mati Pandalnya dikasih ke musuh dong Kenapa gitu Tujuan lo maju apa Musuhnya Iko gitu Ya jadi kerasa banget gitu Timbetnya akunnya beli gitu Game sense nya game sense silver Tapi round 2 ini Maksudnya kena recon semua Jadi gue bisa tembak true smoke Terus kalo musuhnya tinggal satu gini Maksudnya majuinnya barengan Cuma ini teammate gue gak tau ngapain Malah diem di belakang Jadi gue gak jadi sendiri aja Jadi ini pesan amanat Buat temen-temen semua ya Tolong lah jangan beli akun gitu Kalo akun yang kalian beli itu Ranknya lebih tinggi Dari rank kalian yang sebenernya Kalian tuh cuma ngebebanin doang gitu Rank di rank itu Atau yang lebih parah lagi Orang yang pake joki gitu Tujuan lo pake joki apa gitu Buat gaya-gayaan doang Rank tinggi Tapi kalo lumayan cuma beban doang gitu Jadi percuma Rank itu diraih Bukan di joki Jadi kalian punya rasa pencapaian Ketika kalian rank up gitu Ya tapi kita lanjut Bahas matchnya aja nih Jadi round ini awalnya pengen ke B Cuma B nya agak susah nih Karena ada Viper Nah jadi teammate gue memutuskan Buat rotate Nah kalo gini Gue diem aja dulu di B Gue bikin suara Nah ini fungsinya Biar musuh yang di B Gak rotate dulu Ini tuh ngasih waktu Buat teammate gue yang di A Buat entrynya lebih gampang Ya jadi gue ulur waktu aja Gue ngebeb bikin suara di B Nah saat teammate gue udah masuk A Gue diem di mid Gue gak ikut ke A Nah ini fungsinya buat cut rotasi Jadi musuh yang rotate lewat mid Gue bisa bunuh Ya jadi duelist gak harus selalu entry Terkadang ada situasi dimana kalian bisa ngelert juga Nah tapi ronde ini gue entry beneran Gue ulti Gue flash Nanti mah karena di smoke Gue tungguin dulu smoke nya Nah kalo udah pas situasinya Baru gue maju Ya kurang lebih gitu lah Ya tapi kelemahannya team ini tuh Ronde dimana gue gak step up Atau ronde dimana gue mati Itu dijamin pasti kalah Ya jadi kalo mainnya gitu ya Dijamin matchnya kalah juga Jadi percuma gue match MVP juga Ini timnya beban banget Dan gue bingung Kenapa lawan gue diamond gitu Gue platinum 1 Ya tapi lanjut Match ini gue main rena lagi Dan kalo di kartun ini tuh Redemption Arc ya Jadi gue bantai disini musuhnya Dan ini teametnya gak jelas banget Pake voice changer ini orang Jadi kayak penjual batagor Pake borak sih Apahan sih Nah tapi ronde ini gue pengen majuin mid Nah kalo di recon gini gak usah terlalu takut Karena recon dulu gak ngedamage Yang ngedamage itu musuhnya Jadi kalian tinggal bunuh aja musuhnya Oke saat kalian majuin A Kalian tuh bisa wallbang sini Buat bunuh orang yang suka majuin situ Nah cuma kebetulan sini gak ada Dan kalian juga bisa wallbang situ tuh Jadi kalo ada orang kabur Kalian wallbang aja Dan kalian bisa dismiss buat bikin musuh bingung tuh Ya maksudnya fokus ke gue jadi omen bisa bunuh Pokoknya kuncinya main di plat diamond itu mainnya sabar aja guys Jangan terlalu diburu-buru Cari kesempatan Nanti killnya akan datang sendiri Kalo kalian pengen majuin belt Hati-hati sama headshot angle ini nih Ya tapi udah sih Sisa matchnya tinggal gini doang 1002 Musuhnya udah menyerah itu spike aja Sampai ditinggal gitu Ya kita lanjut aja ke match selanjutnya Disini gue main chamber Setelah chamber di nerf ya Kita lihat apakah masih bagus Nah teleportnya nih Karang kalian gak bisa teleport jauh-jauh Jadi kalian pake teleportnya Buat kabur aja Bukan buat nge-pack agresif Dan di match ini Gue ada satu masalah Sama si killjoy-nya Ini dia gak tau cara main anchor ya Jadi dia rotate-nya cepet banget gitu Masalahnya trap dia di base semua Kalo dia rotate ke A Ya trapnya mati semua Jadi andaikan dia diem di base side aja gitu Karena musuhnya juga belum tentu maju ke A semua kan Ya tapi rondonya udah susah ini Dan liat aja ronda selanjutnya Gue bewan sama jet Dan killjoy-nya harusnya bisa bunuh jet ya Itu bantuin dari belakang Tapi dia malah diem aja nge-bait gitu Abis itu mati lagi Terus dia bilang kayak gini Jadi gue bales aja pake fakta gitu Cuma kayaknya dia alergi fakta ya Kalo lo mau rank up Ya lo usaha lah main kayak lo beneran disurf buat rank up Jangan cuma ngandelin teammate lo buat carry lo Atau apalagi lo sampe nge-bait orang ya Digarin mati gitu aja Orang-orang kayak lo gini tuh yang biasanya ranknya gak tahan lama Baru naik rank besoknya udah turun lagi Karena emang gak disurf rank up gitu Artitude kayak lo mentalnya Mau hasil banyak tapi gak mau usaha Dijamin kalo gitu gak akan sukses Oke tapi bales lagi kita bales chamber baru Sebenernya nerf ini lumayan gede ya Jadi gue gak bisa teleport jauh-jauh Gak bisa nge-pick agresif lagi Terus gak bisa rotate juga Karena kalo gue rotate trap gue mati Jadi sekarang chamber itu bukan sentinel 2D lagi ya Tapi sentinel anchor aja Dan match ini kebetulan lumayan gampang ya Buat attacker side Tapi buat jaga flank masih sama aja Cuma kalian jangan terlalu maju Karena kalo kalian kejauhan trap yang termati Jadi kalian pilih aja Mau jaga flank atau kalian pengen ikutan entry Boong Yang bener Ya lanjut Match ini gue main fate Dan kalo kalian pengen nge-scan pake fate Selalu aim ke tempat-tempat tinggi Contohnya di atas tembok ini Ya cuma musuhnya ke B Tapi saat gue baru nyampe Timate gue udah berhasil bunuh semua yang majuin B Jadi gue rotate balik ke A Dan ini musuhnya udah ke A Rotate balik ke B lagi dong Jadi gue muter lagi ke B Nah kalo situasi gini Tunggu timate kalian dulu Jangan maju sendiri Jadi timate kalian nyampe Baru kalian majuin barengan Dan kalo pake sheriff restoran Tembakin badan aja Gapapa Dua kali kenal langsung mati Kecuali yang beli armor kayak gitu Ya cuma karena gue senjata yang lebih bagus dari dia Makanya gue berani nge-pick dia Oke ronde 2 Gue scan A nya Dan rame banget Ternyata musuhnya pengen majuin A Nah disini kalian pake skill Q kalian Buat halo majuinnya musuh Jadi musuhnya nge-stuck di satu tempat Terus sehingga kalian bunuhin aja Dan match ini kebetulan timate gue lumayan bagus Musuhnya juga gak terlalu susah Jadi mungkin lagi hoki aja gue hari ini Wah ini killjoy nge-flank wey timate lu di A semua wey Ya menurut observasi gue Orang-orang di rank platinum diamond gini Punya cara aim spesifik nih Kayak gini nih Jadi mereka diem dulu Benerin aim Tembak Terus gerak Diem lagi Benerin aim Tembak kayak gitu Nah sebenernya gak salah kayak gitu Nah tapi Kalau misalkan kalian aimnya udah bener dari awal Alias crosshair placement kalian bagus Udah pasti kalian yang menang aim duelnya tuh Nih kalau gak percaya Ya tapi ronde ini musuhnya pengen majuin B Udah di ulti juga Nah jadi gue bales ulti aja nih Nah dengan gue ulti gitu musuhnya langsung takut Jadi gak jadi majuin B nya nih Terus ini salah satu kesalahan yang sering banget ya Itu gak ngecek corner ya Kalau musuhnya tinggal satu kalian jangan majuin sendiri Tapi kalian tungguin aja dulu Disini gue pengen kirim lele ke side Tapi ternyata udah dimajuin Jadi gue bunuh aja Ini orang ngomong apa sih? Di match ini mental tim musuh udah hancur Jadi tim musuh udah menyerah Nah disitu biasanya mainnya jadi nyari kill doang ya Kenceng banget lalu ya Ya tapi orang-orang kayak cypher gini yang bikin Valoran seru gitu Saat kalian main jadi ada yang nyemangatin Tapi match ini udah gampang 13-0 ya Agak kasian sama musuhnya Cuma ya Nggak boleh buat gue mau naik rank Eh Eh ranknya lompat Ya jadi buat kalian yang stuck di platinum Enjoy aja Nanti rank HP akan datang sendiri Makasih semuanya udah nonton video ini Semoga bermanfaat Dan setelah gue analisa video yang kemarin-kemarin Viewnya agak turun ya Itu karena gue gak minta like Jadi tolong kalian like video ini Biar viewnya naik lagi guys Oke makasih Sampai jumpa video selanjutnya Sampai jumpa